Terima kasih telah menonton! 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 muter dan gerigi-gerigi di dalamnya juga muter dan ini dia tampilan belt dari kamar tycoon shinobi foam ya, jadi langsung aja kita lanjut ke finishingnya guys ya jadi ada 2 finishingnya, langsung kalian dengerin satu-satu oke, ada shinobi strike ya, itu basic banget guys ya, dan lanjut yang kedua kita untuk gagang kunanya langsung tarik dan juga kedalemin 2 kali ya oke, jadi ada shinobi strike dan juga ada shinobi victory ya, nah setelah si shinobi race bakal dimasukin ke CD saya driver seperti ini masih ada suara KYMC guys ya jadi beda sama suara yang tadi sebelum dimasukin ke belt ada lagi nih temen temen ya jadi suaranya itu ada berapa ya 5 atau 6, nah kalian dengerin aja ya ini tombol yang ada di bawah sini anda tekan lagi nah itu dia temen temen ya anda ganti dulu posisi kameranya biar lebih kedengeran nah, ninpo bunshin no jutsu oh, menggandakan diri temen temen ya tombolnya mana sih, gak keliatan oh, kamen rider tycoon aku enchi saya, ninja rider ah, warna ninja rider dimana kan ninja rider lainnya pada ngumpul temen temen ya kenzan lah dan segala macem ya fuma ya termasuk kamer rider z-cross wah, rider kick tuh oke seperti itu aja guys suaranya ya jadi kalian tau pastinya si race buckle ini ada voice mode juga langsung aja kita bakal handshin sekali lagi tapi pakai tambahan suara KYMC langsung aja nih ya PROH yuk «N minder太郎さん ここで akirami elwa kemye hay- kanai» シ الر Konstantin Terima kasih telah menonton! 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 hmm oke oke lah tapi secara visual oke teman teman ya oke untuk yang berikutnya anak itu mau pasangkan sama ini boost mark 3 ini agak gede nih teman teman langsung aja kita cobain ya oke oke gimana kalau kita masukin ke magnum shooter nih malah shinobi set pak wah berantem lagi guys suaranya ya oke guys itu dia reviewnya buat DX Shinobi Race Buckle ya premium DX akankah ada kejutan apa lagi teman teman ya di sesi review yang kita udah kembali lagi nih klinik kamera kids ditunggu saja ya jadi terima kasih banyak ya bagi yang sudah menyaksikan review ini dan gimana menurut kalian untuk shinobi race buckle ini apakah worth it ya apakah cuma repaint doang ya menurut anda sih ya cukup oke lah teman teman ya karena ada suara keiwa dan juga ya suara perubahannya juga cukup catchy ya jadi ninja banget ya oke akankah shinobi kembali lagi di masa mendatang no comment ah yaudah gitu aja guys thank you guys sekali lagi teman teman jangan lupa like share dan subscribe kita berjumpa di video atau di video review anda berikutnya ya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih